Bismillahirrahmanirrahim 7 tradisi tarawih di Indonesia, versi on the spot Ada yang unik dari tradisi solat tarawih Di Blitar, Jawa Timur Ya, solat tarawih di pondok pesatren Mambaul Hikam Di desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar ini Terbiasa dengan tradisi melakukan solat sunar tarawih 23 rakan, hanya dalam waktu 7 menitan saja Jamaah sudah bisa langsung pulang ke rumah Wow, cepat sekali kan? Konon, tradisinya sudah ada sejak 1900-an Ratusan warga dari pondok pesatren Mambaul Hikam Di desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar Tulung Agung dan Kediri Sudah menjalani tradisi solat tarawih Kilat seperti ini setiap bulan Ramadan Dan menurut pimpinan pondok pesatren Kiai Haji Abdul Ghafur Solat tarawih kilat seperti ini Diadakan semata-mata tradisi turun-temurun Sampai saat ini, kegiatan solat tarawih Yang diklaim menjadi yang tercepat ini Pasti dilakukan untuk menarik Minat warga yang masih sulit solat tarawih Umumnya tradisi solat sunah tarawih Yang biasa dilakukan di masyarakat Ada dua kelompok jamaah Yang mengerjakan 11 dan 23 rakaan Tetapi sebuah tradisi unik Di Masjid Uwin Sunan Galijaga, Yogyakarta Kedua kelompok jamaah tersebut Digabung menjadi satu masjid Satu waktu dan satu imam Dalam pelaksanaannya Bagaimana bisa? Caranya adalah dengan melakukan solat tarawih Dibagi dua season Season pertama adalah 11 rakaat Setelah solat isya dengan satu imam Kemudian sebelum masuk ke season kedua Imam sekaligus makmum tarawih 11 rakaat akan mundur Dan pulang ke rumah masing-masing Setelah season pertama usai Imam serta makmum tarawih 23 rakaat di season kedua Barulah memulai untuk solat tarawih 23 rakaat di tempat yang sama Dengan imam dan makmum yang sama Seperti season pertama tadi Uniknya pemirsa Jadi kita bisa memilih Kota tarawih 11 rakaat Atau 23 rakaat untuk malam ini Masjid berada di Yogyakarta Tradisi solat sunah tarawih Di masjid kauman Yogyakarta Telah memberikan inspirasi Kaum muslimin di Indonesia Masjid yang dikenal sebagai Masjid tertua di Yogyakarta ini Memiliki contoh toleransi Antara umat satu agama Mengenai jamaah solat sunah 11 dan 23 rakaat Di sini kedua jamaah tersebut Diberikan waktu berbeda Di dalam satu masjid yang sama Agak berbeda dengan Masjid Uwin Sunan Kalijaga tadi Di masjid kauman Yogyakarta Mereka terpisah Waktu pelaksanaan solat tarawih Untuk jamaah tarawih 11 rakaat Akan dimulai pada isya Lalu untuk jamaah solat tarawih 23 rakaat Baru akan dimulai Jam 2 dini hari Tradisi dua jamaah solat tarawih 11 dan 23 rakaat Ternyata ada pula di Masjid Agung Bandung Jawa Barat Kedua jamaah di sini Dikumpulkan dalam satu tempat Di satu waktu Satu waktu artinya adalah Kedua jamaah 11 dan 23 rakaat Tadi melakukan solat sunat tarawih Secara bersama-sama Dalam satu masjid Dengan jarak agak berjauhan Selain berbeda jarak Kedua jamaah tarawih ini pun Memiliki imam berbeda Jadi ketika jamaah solat tarawih 11 rakaat selesai Maka jamaah solat tarawih 23 rakaat Akan terus melanjutkan Solatnya sampai selesai Inilah yang membentuk Sebuah tradisi Masjid Agung Bandung Jawa Barat Meski adanya perbedaan jumlah rakaat Dalam solat tarawih Ibadah tetap dapat berlangsung Dengan baik Sesuai nilai dan adat Tradisi yang berlaku Tradisi unik solat tarawih Berikutnya ada di Masjid Agung Surakarta Masjid yang berdiri tegak Di halaman kompleks Keraton Kasunanan Surakarta ini Memperlihatkan dua jamaah Yang menunjukkan proses Uhuah Islamia Serta kerugunan umat beragama Tidak salah lagi Masjid tertua di Surakarta ini Telah memperlihatkan Kerugunan dari sebuah perbedaan Yang menjadi satu atap Dalam masjid Beda imam Beda pula jumlah rakaat Yang dilakukan Tiap menjalankan solat tarawih Solat tarawih jamaah 11 dan 23 rakaat Hanya berbeda posisi Ruang sebelah kiri Dan kanan Sisi masjid Meski kedua jamaah Melakukan solat tarawih Secara bersamaan Mereka dapat saling menghormati Satu sama lain Dan menjalankan ibadah Sesuai keinginan Waktu solat tarawihnya pun bebas Antara jamaah solat sunar tarawih 11 dan 23 rakaat Bisa saling lebih dulu Setelah selesai Solat isya Masih di Pulau Jawa Kali ini keunikan solat tarawih Berada di ibu kota Jakarta Tradisi unik solat tarawih Tiap bulan Ramadan ini Hal ini ada di Masjid Lautsa Jakarta Jamaah di sini Terbiasa dengan solat tarawih 11 rakaat Yang berbeda-beda imam Setiap dua rakaatnya Masjid yang memiliki Adat dan tradisi etnis Tionghoa yang amat kental ini Memiliki beberapa ketentuan Soal aktivitas sehari-hari Sebagai contoh Jadwal solat di hari biasa Masjid ini hanya Bukan untuk solat zubur Dan asat saja Dan khusus di bulan Ramadan Kegiatan di Masjid Lautsa ini pun Menjadi bertambah Jadwal Masjid Lautsa Menjadi dibuka Tiap hari satu Untuk ngabuk-gurit Para warga etnis muslim Tionghoa Sampai mengerjakan solat tarawih Bersama-sama Uniknya Solat tarawih yang dikerjakan Yang pun berbeda Dengan masjid lainnya Di sini mereka Mengerjakan 11 rakaat Dengan setiap dua rakaat Mereka berganti imam salat Hal ini biasa dilakukan Untuk membangun mental Jemaah Mu'alaf Tionghoa Agar terbiasa menjadi imam salat Tradisi yang unik Sekarang dispenantang ya Pemirsa Biasanya kan kita agak menghindar Jika ditunjuk menjadi imam Kunikan solat tarawih terakhir Ada di Pulau Dewata Bali Selain memiliki adat Dan tradisi beribadat Yang amat kental Desa Pagayaman Yang memiliki penduduk Sekitar 5.000 jiwa ini Termasuk daerah yang Mualitas penduduk Yang beragama muslim Dimana setiap bulan Ramadhan datang Salah satu masjid Bernama Safi Natu Salam Yang berada tepat Di desa Pagayaman ini Memiliki cara solat 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 tarawih Yang amat unik dilakukan Caranya sangat berbeda Dengan keunikan Cara solat tarawih Pada umumnya Dimana pada saat Solat tarawih Para penduduk desa Pagayaman Terbiasa membagi Waktu jemaah perempuan Dan pria Di waktu yang berbeda Setelah Selat isya berlangsung Solat tarawih 23 rakaat Khususus jemaah perempuan Langsung dimulai Dan bagi Jemaah pria Solat tarawih Dengan jumlah rakaat Yang sama Dengan jemaah perempuan Ini dilakukan Pada jam 10 malam Setelah solat tarawih Jemaah perempuan Terus dilakukan Sungguh Di setiap bulan Suci Ramadhan Disar Pagayaman Bali ini Terasa amat istimewa Momen berkumpul Antara warga Setempat Menjadi semakin erat Dalam melakukan ibadah Selama satu bulan Lamanya Pemirsa pulang ketujuh Tradisi tarawih Di Indonesia Versi on the spot